Edo Febriansyah tampil memukau di laga uji coba PSS Suleman vs Persib Bandung. Aksinya begitu meyakinkan di sektor kiri pertahanan dan penyerangan Persib. Edo seperti tak butuh adaptasi dengan permainan Persib Bandung. Baru masuk di babak kedua, ia langsung menciptakan asis untuk gol David Da Silva. Berikut full skill individual Edo Febriansyah di laga uji coba PSS Suleman vs Persib Bandung. Simak cuplikan momen menarik berikut ini ya. Edo Febriansyah Dan gol! Gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol. Kemudian semua crossing sempurna dari Edo Febriansyah. Kita lihat pemirsa, satu sentuhan saja. Boom! Iya, sangat berkualitas ya bagaimana umban crossing yang dilakukan oleh Edo, pemain yang baru masuk. Sentuhan pertamanya sudah membuat David Da Silva bisa mencetak gol penting. Kepada Edo Febriansyah, masih Edo. Oh, Edo Febriansyah lagi. Edo! Udah sepertinya. Iya, terlalu tajam ya. Iya. Bagaimana umban dan berakon oleh Beckham. Karena pergerakan dari Edo. Switch ball menuju Edo Febriansyah. Lakukan manuver Edo. Baik sekali Edo. Edo! Baik sekali Edo Febriansyah! Melalui Edo Febriansyah berhasil menciptakan gol. Kita saksikan Edo Febriansyah yang melakukan kesukan dari luar ke sektor tengah. Dan boom! Ke tiang jauh, ke sudut kiri atas gawang dari awan Setorah Harjo. Yang tidak mampu diantisipasi oleh sang penjaga gawang. Dan melupakan kemuliaan menjadi dua sama. Baik sekali bagaimana kita melihat penetrasi dari seorang Edo Febriansyah. Dan liukannya dari sisi kiri. Sedangkan kembali Opa, hayang kembali pemirsa. Ditinju saja bola, dan ini dia! Bokok! Ya, luar biasa ya. Situasi yang sulit untuk bisa dipercaya. Magic time. Ajaib sekali. Di menit-menit akhir, masa tambahan waktu. Ternyata Persita bisa menyambang kedukan. Luar biasa! Manu! Bersarang di sudut sebelah kanan. Memang kumpulan pemain mengalangi visi dan juga pandangan dari Maringa. Tinggal dalam mentirin sebolan ke depan. Ke arah lawan. Dan Edo datang saat yang tepat. Ya, Edo melakukan tendangan roket kemirsa. Roket yang saat luar biasa tadi. Sudah ditunggu oleh Edo. Coba untuk mendekati kotak penalti. Edo satu lawan satu. Crossing dan heading goal! Yang dimotori oleh Edo di sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Persibandu. Satu lawan satu begitu kuat. Dan diakhiri dengan crossing yang sangat baik. Nick terlambat untuk mengantisipasi. Ataupun mengganggu ilsaan Bobo melakukan duel. Ya, Nick Bonempo terlambat menutup. Kemudian Kuiper tidak mengambil posisi yang tepat ya. Menendisa mudra. Direbut lagi oleh Adi Setiawan. Oh, kali ini di downside pemirsa. Peluangnya di BNT. Dan goal! 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 Makan Balam ditraktir oleh Makan Konate. Iya, sebuah goal melalui proses kerjasama yang rapi. Dibangun oleh para pemain dari Ransusantara FC. Memberikan bola. Dan kemudian kita melihat Edo mengangkat bola ke tiang jauh. Makan Konate tidak terkawal sama sekali. Ini dia kita melihat. Kumpan kunci kepada Makan tidak terkawal. Dan hanya tinggal menceploskan bola ke gawang kosong. Karena Redondo tadi tidak... Tiga melawan dua pemirsa. Hati-hati Edo Fabiansa. Dan Edo... Goal! Itu dia. Kemudian Edo Fabiansa. Dengan sangat tenang. Camping bola ke kanan. Dan eksekusi bukan dengan kaki terbaiknya. Membuat Ransusantara unggul 21. Ya, begitu tenang sekali. Dia masih bisa kontrol. Edo masih bisa kontrol. Dan... Oh... Oh... Sungguh luar biasa. Dan sangat berkelas sekali. Bahaya! Itu dia! Dan... Oh... Mengarah lagi itu saya Edo. Edo Fabiansa. Edo Sikan! Goal! 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 Dan kemudian Edo ketika mendapatkan bola. Dia coba bisa saja dia crossing. Tapi dia capping. Dia gocek. Dia shooting dengan kaki kanannya. Sebelumnya juga dia mencoba. Hal seperti ini dari luar kotak penalti. Tapi melenceng. Kali ini ketika di dalam kotak penalti. Dia bisa mendapatkan akurasi yang dia inginkan. Dan membuat timnya untuk sementara unggul. Dengan skor 32. Memasuki menit ke-37. Halo, bang. Selamat sore, bang. Selamat sore, bang. Selamat teman. Ya, siap. Saatnya pertama dulu? Ya. Mulai, saya berasal dari kampung ya bang. Mungkin dulu di kampung saya ada kayak karkam gitu. Jadi saya, dari situ saya terbesit buat ingin jadi pemain kotak bola. Dan akhirnya di kelas 5 SD itu saya mulai ikut SSB. Dan saya lulus SMP itu saya pergi ke Semarang buat ikut di duklat swasta di Semarang. Kalau bapak itu dulu kerja di Gudang Garam. Di pabrik pedang garam di Kediri itu. Kalau ibu kebetulan jualan juga dagang di rumah. Jadi tidak ada latar belakang sepak bola. Ya, yang pasti kita semuanya senang juga memiliki basic supporter yang besar. Kita makin termotivasi juga dengan adanya supporter yang datang. Semoga kita bisa bersinergi untuk menghasilkan kita untuk menjadi juara. Yang pasti saya ingin menjadi juara di sini. Ingin mencicipi rasanya juara bersama Persib. Dan selalu tampil konsisten dan bisa berada di timnas dengan konsisten. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah full skill individual Edo Febriansyah di Laga Uji Coba PSS Leman versus Persib Bandung. Kalau menurut kamu, bagaimana masa depan Edo di Maung Bandung? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!